Pemirsa, saat ini saya di Provinsi Zarko, satu jam perjalanan dari Ibu Kota Aman, Yordania. Dan di latar belakang saya, sejumlah relawan Indonesia tengah persiapkan atribut yang dibutuhkan untuk nantinya bantuan asal Indonesia ini didistribusikan ke Gaza Palestina. Dan saya akan ajak Anda nanti melihat bagaimana bantuan ini disalurkan ke sana. Inilah 10 truk bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk Gaza Palestina. Bersama para relawan asal Indonesia, kami mencoba menyalurkan melalui jalur trans-Yordania-Palestina. Demi keselamatan dan memastikan bantuan terdistribusi sampai ke Gaza, kami harus berkoordinasi dengan JHCO atau Lembaga Zakat Pemerintah Yordania. Pemerintah Yordania menunjuk JHCO, PBB dan Militer Yordania untuk mengawal pendistribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan Palestina, Adepat Mosarwono, menyatakan Yordania saat ini satu-satunya pintu teraman untuk penyaluran bantuan ke Gaza. Bantuan kemanusiaan bisa memasuki beberapa perbatasan, satu perbatasan yang ada di sebagian timur dari Gaza dan dari ukuran jaraknya juga lebih dekat. Dan itu dikoordinir oleh Jordan High Summit Charity Organization dan juga dikawal oleh Militer Jordania. Jadi Jordania Corridor ini sekarang adalah satu-satunya opsi untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Bantuan Indonesia ketujuh kalinya ini yang terbanyak yang pernah disalurkan ke Gaza Utara dengan bantuan pemerintah Jordania. Dari Zarko Jordania, Jajang Direja Negara, E-News Moporkan.